Baraya Kita Rekom Baraya Kita Rekom Desain Interior dan PT Jabarmaya Internet Solution Baik, untuk kesempatan kali ini Baraya Kita Akan Berbincang Dengan Salah Seorang Penyiar Kota Bandung Yang Luar Biasa Beliau Senior Tapi Tentunya Ilmunya Sampai Sekarang Akan Bisa Kita Bagi-Bagi Bersama Untuk Anda Karena Kita Akan Selalu Menyampaikan Berita Yang Positif Dan Inspiratif Oke, Bersama Medi Saat Ini Kita Bersama Ibu-Ibu Yang Luar Biasa Yang Di Sebelah Saya Ini Seorang Penyiar Senior Saya Yang Alhamdulillah Pengalamannya Luar Biasa Banyaknya Sudah Siaran Di Beberapa Radio Di Kota Bandung Dan Yang Di Sebelah Saya Sebelah Kanan Ini Ada Dua Orang Ini Juga Bunda-Bunda Yang Luar Biasa Karena Beliau Adalah Para Pendengar Setia Radio Di Eranya Masing-Masing Kita Akan Bincang-Bincang Bersama Mereka Kita Kenalan Dulu Dengan Di Sebelah Saya Beliau Adalah Mantan Penyiar Biar Lebih Terkenal Dengan Nama Binani Yassin Assalamualaikum Binani Kumahadamah Waalaikumsalam Alhamdulillah Sehat Ini Usia Binani Sekarang Berapa Tahun Sih Kalau Boleh Tau Aduh Kenapa Sih Kalau Nanya Itu Biar Pada Tau Dong Ini Senior Orang Seniornya Berapa Usianya Boleh lah Gak Apa-apa ya Gak Apa-apa dong Baru Nih Baru 68 Baru 68 Insya Allah 68 Tahun Binani Yassin Nanti Kita Akan Gopro-Gopro lebih Jauh Biar Bagi-Bagi Inspirasi Untuk Pendengar Semua Dan Tentunya Pemirsa Yang Lagi Menyimak Kita Dan Juga Ini Mereka Lagi Pada Menyimak Kita Melalui Media Sosial Juga Saya Nanti Videonya Akan Tampil Di Youtube Kita Dan Di Sebelah Saya Ini Ada Ibu Lisda Apa Kabar Bu Lisda Alhamdulillah Mudah-mudahan Bu Lisda Kabar Baik Juga Ya Ini Aslinya Mana Bu Lisda Aslinya Bandung Selatan Dayakolot Bandung Selatan Di Waktu Malah Soalnya Pernah Apa Minta Lagu Ini Juga Ya Kalau Dulu Saya Siaran Ya Baik Ini Bu Lisda Ya Salah Seorang Pendengar Setia Banget Ya Banget Karena Mendengarkan Radio Terus Menerus Ya Iya Itu Kegiatan Sehari-Hari Jadi Enak Itu Di Apa Ditemenin Luar Biasa Dan Di Sebelah Ujung Kanan Saya Ini Ada Ibu Hajah Wita Apa Kabar Bu Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Ibu Wita Alhamdulillah Kita Bisa Hadir Disini Ini Kediaman Ibu Hajah Wita Terima Kasih Udah Diperkenankan Hadir Disini Dan Kita Bisa Bikin Podcast Di Kari Ini Ya Bu Wita Sama-sama Terima Kasih Saling Silaturahmi Sekalian Silaturahmi Gitu Maksudnya Betul Betul Sekali Atau Mbu Wita Dan Nanti Bisa Bagi-Bagi Cerita Juga Sebagai Seorang Pendengar Radio Ya Iya Iya Boleh Baik Kita Akan Ngobrol Pertama Dengan Binani Dulu Nih Binani Sejak Kapan Menjadi Seorang Penyiar Radio? Kalau Dibilang Sejak Kapan Mungkin Saya Dari Dari Muda Ya Karena Kalau Tadi Mendy Bilang Katanya Penyiar Di Kota Bandung Mungkin Saya Lebih Ke Cimahinya Saja Ya Oh Pertama Kali Dulu Ya Karena Di Cimahi Juga Bandung Raya Dong Binani Berarti Oh Iya Kalau Dulu Waktu Masih Saya Awal Siaran Itu Mungkin Awal 70-an Ya Tahun 70-an? Itu Dulu Di Cimahi Baru Ada Satu Radio Di Situ Namanya Unasco Di Unasco Dari Situ Biasalah Yang Namanya Penyiar Mungkin Kadang-kadang Ada Jenuhnya Terus Udah Itu Ada Rindunya Jadi Ada Resign Ada Kembali Lagi Saya Kembali Lagi Waktu Itu Tahun 73 Saya Sempat Juga Resign Dari Situ Kembali Lagi Saya 70-an Juga Di Cimahi Juga Dulu Itu Pernah Ada Radio Itu Ya Ada Radio Cendrawasi Kemudian Ada Radio Lita Kemudian Kesininya Ada Lagi Tama Radio Ordan Alhamdulillah Di Empat Radio Itu Saya Pernah Ada Di Sana Gitu Ya Pernah Sialisnya Berarti Dari Sejak Sebelum Nikah Ya Binani Ya Bisa Saja Waktu Itu Kemudian Dari Situ Mungkin Sedikit Agak Lama Dan Terus Ya Bisa Dikatakan Beberapa Tahun Lah Sampai Mencapai Di Atas 10 Tahun Saya Terai Di Radio Lita Waktu Itu Dan Dari Situ Saya Resign Kembali Lagi Tahun 2000-an Saya Kembali Ke Radio Ar Di Cimahi Juga Jadi Saya Belum Pernah Ke Bandung Tapi Radio Lita Itu Radio Bandung Ibu Karena Pasisinya Bandung Waktu Itu Belum Masuk Bandung Dulu Tahun 70 Itu Masih Di Kota Administratif Kota Administratif Cimahi Bandung Itu Mungkin Tahun Berapa Ya Belum Lama Masuk Bandung Oke Itu Saja Itu Berarti Dari Tahun 70-an Sejak Belum Nikah Kemudian Sampai Menikah Sampai Menikah Sampai Punya Cucu Punya Cucu Ya Terakhir Berarti Siaran Kapan Binani? Terakhir Saya Resign Dari Radio Arat Tahun 2010 2010 Berarti Sekitar 10 Tahun Yang Lalu Ya Selama Ini Binani Siaran Megang Acara Apa Saja Indi Binani? Boleh Dikatakan Waktu Pertama Ya Agak Ngacak Juga Lah Ya Tapi Tahun 2000 Eh Tahun 90 Berapa Ya 90 Berapa Ya Enggak 9 Saya Dispesialisasikan Waktu Itu Oleh Rekan Saya Sendiri Waktu Itu Masih Ada Di Radio Lita Saya Dispesialisasikan Oleh Sonjaya Akbar Kalau Itu 87 87 Kalau Enggak Saya Rasalah 87 Spesial Saya Di Sunda Lagu-lagu Sunda Iya Disitu Saya Duet Sama Teman Saya Yang Waktu Itu Juga Seorang Penulis Buku Ya Karena Waktu Itu 80-an Acara Dongeng Sangat Moduminan Sekali Pendengar Ya Saya Dengan Wahyu Adam Banyak Sekali Saya Teman Siaran Saya Ada Disitu Waktu Itu Ada Mang Barna Kalau Di Radio Lita Yang Bernal Tapi Sebelumnya Saya Di Acara-Acara Yang Lain Gitu Ya Kayak Acara Pop Karena Mungkin Ya Setelah Di Dengar-Dengar Ternyata Cocok Mungkin Di Sunda Ya Udah Akhirnya Saya Dispesialisasikan Di Sunda Sampai Terakhir Sampai Terakhir Pensiun Ya Iya Jadi Waktu Itu Waktu Masih Saya Pegang Pop Pasti Dengan Lu Saya Tidak Nama Dengan Binani Ya Tapi Waktu Itu Masih Teteh Teteh Nani Ya Karena Saya Masih Belum Terlalu Tua Waktu Itu Ya Masih Muda Ya Ada Muda Kalau Masih Di Bawah 50 Masih Muda Masih Muda Masih Tapi Sebenarnya Sekarang Juga Kita Perasaannya Masih Muda Perasaan Muda Terus Ya Seorang Penyiar Itu Bedanya Ya Kalau Sampai Itu Perasaan Muda Terus Disitulah Sampai Akhirnya Selesai Siaran Saya Tetap Disitu Di Acara Sunda Terkenal Dengan Binani Yaasin Amin Nama Asi Nani Yaasin Ngorek Ngorek Soalnya Biasanya Seorang Penyari Punya Nama Udara Gitu Baranya Nama Asi Binani Siapa Aduh Kita Korek Korek Ya Jadi Akhirnya Identitas Aslinya Kalau Nama Asi Itu Nani Satimi Terus Jadi Nani Yaasin Ya Karena Dulu Itu Tetangga Saya Dulu Karena Namanya Yaasin Gitu Jadi Saya Ambil Aja Oh Jadi Justu Nama Tetangga Kaya Suaminya Atau Bapaknya Atau Siapanya Atau Nama Keluarga Besar Bekas Pacar Bukan Nama Bekas Pacar Nama Apa Nama Keberuntungan Keberuntungan Nama Hoki Nama Hoki Jadi Terinspirasi Di Tetangga Nama Yasin Dulu Saya Pacaran Dengan Nama Yasin Sampai Akhirnya Sampai Akhirnya Ketauan Jadi Ada Ini Ada Ini Di Antaranya Jadi Namanya Yasin Ya Oke Alhamdulillah Sampai Sekarang Kalau Nanya Nama Yang Asli Gak Ada Yang Tau Di Kampung Saya Tapi Kalau Ada Nanya Yang Seperti Itu Tau Semua Alhamdulillah Apakah Cemburu Suami Alhamdulillah Gak Pernah Cemburu Karena Saya Ini Seorang Penyir Yang Baik Profesional Jadi Suami Saya Tau Namanya Juga Nani Yasin Saya Pegang Acara Itu Kan Apalagi Di Sunda Dulu Suka Ada Pulang Malam Sampai Kadang-kadang Sampai Subuh Juga Saya Pernah Program Acara Itu Ya Ditemenin lah Sama Suami Oke Oke Ini By The Way Bu Lisda Dan Bu Wita Kenal Gak Dengan Binani Yasin Dari Kapan Dari Binani Yasin Itu Pertama Saya Muter-muter radio Gitu Ya Tahun Berapa Itu Tahun 2005 2005 November 2005 November 2005 Sama 2005 Sebulan Kemudian Saya Dengar Lita Oh Begitu Jadi Sama 2005 Tersanya Mendengarkan Suara Binani Bagaimana Dulu Suara Binani Mantap Banget Enak Terus Yang Saya Seneng Banget Setiap Saya Minta Lagu Diputerin Selalu Diputerin Selalu Diputerin Karena Ada Makanya Sampai Sekarang Saya Dengan Binani Siraturahmi Terus Karena Kenangan Bagus Dengan Binani Makasih Kalau Bulisla Sendiri Kenal Sama Binani Sejak Kapan Balahan Oh Udah Lama Tapi Mungkin Beda Generasi Beda Generasi Dulu Waktu Binani Siaran Saya Belum Sempat Dengar Tapi Nama Dan Suaranya Suka Kalau Gitu Pengen Dengar Dan Pasti Bari juga Pengen Tahu Gimana sih Binani Memulai Acara Saat Diradi Seperti Apa Ngomong Sudah Ada Lupa Udah Megang Mic Sendiri Gimana Opening Opening Gimana Untuk Mana Untuk Radio Lita Boleh Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Wilujeng Siang Kang Sada Yana Gimana Kamer Karena Sudah Lama Meninggalkan Lita Lupa Keluarga Kalau Arkan Sobat Kalau Lita Keluarga Gap 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 Mangga Semua Pasti Ingat Ini Mendapat Tugas Di Sana Saka Mangga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wilujeng Siang Sobat Ar Wilujeng Tepang Di Sarabin Nani Yasin Di Acara Gentrapa Sundan Dar ada yang ada yang dengeri aku minta lagu telepon, terpon bu, telepon Assalamualaikum Waalaikumsalam semuanya aduh, sarang sahanya ya sarang bu Haja Wita damang bu Haja Wita, bu Angora aduh, bu Angora komedi celet rotenya mana ting aduh, mah gak mah gak, badai, bu maaf badai dikintunkan atau badai dibakalkan wai bu Angora nak warga Arsadayana jadi badai di Bekal, bu Angora nak badai dikintunkan wai mohon, mah gak sobat Ar mohon, hatun, mohon mau sakitu? mau sakitu ya ayah nusanes nak? ayah hatun eh, tepuk tangan dong aduh, wani warara asnya wani warara asnya jadi pengen siaran lagi ya tapi dah aduh aduh, luar biasa ya Mbak Raya ini baru sekilas aja ya seperti itu tadi opening dan saat menerima telepon dari pendengar kurang lebih gitu ya suka dukanya jadi seorang penyar gimana sih? apakah misalkan ngadepin pendengar-pendengar macam ibu-ibu ini gimana? kalau dengan pendengar Alhamdulillah saya tidak pernah ada masalah ya dekat sekali dengan pendengar siapapun juga karena mungkin mungkin tanpa mereka saya bukan apa-apa kan ya kalau mungkin saya baca trot aja sendiri di radio tanpa ada yang dengerin oh gak bodoh emang Alhamdulillah mengalinko aja iya kalau minta lagu ya saya puter kalau ada lagunya kalau tidak ada ya tunggu aja sampai ada gitu tapi Alhamdulillah yang namanya radio makan ya pasti ada lah gitu lagu-lagu wai emang gitu langkung ti lagu sok gak ayak gitu biasa nama air langkung ti lagu mas sok ngera-rana air langkung lagu banyaklah suka duka di radio emang ada botramnya ada eh semualah pokoknya ya tidak ada lebih ke suka aja daripada dukanya iya kekeluargaannya juga banyak cukup lah senang saya dengan kalau udah bring kesana bring kesini kan gitu kan Alhamdulillah Bu Haji Wita yang selalu menjadi driver kami kemana saja maunya kerjaannya driver ibu iya supir angkot kan kalau memang pertama ngawanoh kan Kak Binanite abite istri supir angkot oh gitu percantan ibu percantan terpercantan terpercantan jeragan angkot jeragan angkot percantan gitu Alhamdulillah kemana-mana Bu Haji Wita selalu sok Binani yuk kita pergi kesana tapi bukan Binani aja yang diajak semua ada yang diajak Alhamdulillah gitu ya iya iya suka ini suka Sion drapernya oh handal banget gitu iya 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 banyak sekali makin muda luar biasa ini kalau Bu Lisda sama Bu Zen sendiri ini ini juga draper juga ya hahaha yang satu ngakunya supir angkot dulu Bu Lisda ngakunya apa ya kalau di udara jelas aja apa aja apa apa adanya gitu atau gimana apa adanya sebagai apa Bu Zen istri Pajeng jadi apa adanya jujur ya hahaha kalau Bu Lisda sama Bu Wita dulu kan emang pendengar radio emang kalau dulu kan radio sangat booming sekali ya iya nah itu selama ini suka dukanya mendengarkan radio itu apa sih sampaikan jadi pendengar yang setia banyak sih ada ilmunya ya kadang-kadang kan ada kadang-kadang kita gak sempet baca koran nah jadi kita kan kalau radio tuh sambil informasi sambil apa sambil kerja bisa di rumah mengerjakan apa saja bisa sambil nyumpir juga kalau di jalan bisa jadi ya enak sih sebenarnya kalau denger radio tuh jadi banyak ilmu banyak temen juga gitu ya udah gitu aja kalau Bu Lisda ya jadi banyak saudara banyak temen sayangnya sama Binani ketelatan karena beda generasi mungkin ya beda generasi ya beda erahnya tapi Alhamdulillah sekarang ketemu dipertemukan makanya sekarang berteman bersahabatnya dari radio awal luar biasa jadi membawa hikmah ya iya dan sekarang kan radio mungkin kalau anak-anak generasi milenial mungkin agak ini ya berkurang tapi masih tetap ada di rumah Bu Ita dan Bu Lisda masih ada radio masih ada masih kalau generasi kita masih masih soalnya radio tuh yang paling instan daripada dengerin yang lainnya kan susah harus pakai apa dulu kalau radio tuh cetrek aja udah langsung denger kalau TV kan kita mesti melihat jadi mesti diam aja ngelihat ya kalau itu kan sambil jalan-jalan juga bisa sambil kita kerja gitu jadi nggak buang waktu gitu sama Bu Lisda juga sama kalau di radio kan kita yang nggak punya CD nggak punya apa kalau di radio kan komplit gitu komplit nah sama ini kalau misalkan suka denger radio tuh apa gara-gara penyiarnya gara-gara lagunya atau apanya sih sebenarnya pertama lagunya dulu terus kenal-kenal-kenal sama penyiarnya jadi kelanjutan kalau Bu Ita ya lagunya juga kalau saya masih senangnya di Sunda banget ya apa tuh saya pokoknya senangnya di acara Sunda banget gitu ya kalau sukanya yang paling bahagia tuh kalau lagunya diputerin tapi kalau misalnya yang ada dukanya kalau pas penyiarnya itu nggak tahu lupa ya nggak tahu gimana sayatnya nungguin aja terus sampai selesai tahu-tahu lagu saya nggak diputer nah itu kecewa banget curhat nah Binandi gimana kalau misalkan ada kasus seperti itu misalkan ada yang pendengar lagunya nggak diputar dan kesel gitu marah gitu gimana kalau seingat saya seingat saya pribadi nih ya saya pribadi Alhamdulillah saya tidak belum pernah belum pernah saya tidak memutarkan lagu yang diminta ya kalau memang lagunya cukup kebetulan juga lagunya ada gitu saya putar gitu gitu aja jadi pembelaan sarung penyer gitu gimana ya tapi saya juga memakluminya mungkin lagunya lagunya belum ada gitu kan cuma kok ini sampai saya selesai acara kok nggak diputir ya lagu saya tapi saya juga berbaik sangka kok maksudnya mungkin lagunya belum ada di radio tersebut gitu betul betul selama ini Bu Wita ada hal-hal lain nggak sih yang membuat suka banget denger radio hingga hari ini ini ah ya biasa-biasa aja sih ya gitu aja sukanya karena kita mau mungkin generasi lama ya jadi ya memang seneng denger radio memang hal-hal nggak apa memang nggak bosen ya nggak bosen karena kan radio mah nggak mahal pakai listrik doang cuma strike udah kalau pakai itu kan pakai kuatama itu mikir dulu ya biasanya gitu ya makanya mungkin radio pasti masih ada di rumah ya tapi kadang-kadang sih kalau lagi kangen gitu ya ya suka juga sih ke streamingnya gitu kalau lagi kangen dengan acara ya kayak baraya apa dotcom ya saya juga kadang-kadang ada suka denger juga tuh siarannya teh medi terus kadang-kadang juga di streaming lita juga ya harmoni itu saya suka denger juga acaranya ngkong ngkong tisna gitu aja kalau di acara medi kan lagu-lagu pop ya apa lagu-lagunya bagus lah bagus bagus-bagus lagu-lagunya itu saya suka denger juga kemarin tuh tentang masker banyak lah ilmunya gitu iya jadi tetep mencoba terus mendengarkan ya coba walaupun streaming gitu iya iya kalau Bu Lisda ada hal-hal lain nggak sih sama ini saat mendengarkan radio yang berkesan gitu hingga menjadi seorang pendengar yang setia berkesannya ya itu tadi meskipun radionya ya salah satu radionya udah nggak ada malahan sama pendengarnya sesama pendengar masih bersahabat baik sama pen apa mantan penyiarnya baik-baik ya itu aja kalau nilai positifnya aja sampai sekarang ya nggak saya emang nggak ada negatifnya Alhamdulillah ternyata sampai sekarang masih terus menyimak radio gitu baranya ya baik waktu kita sedikit lagi nih ya sebelum kita close-nya mungkin masih ada yang bisa disampaikan ya oleh narasumber kita di kesempatan hari ini bincang-bincang santai ya seputar bagaimana masyarakat mendengarkan radio dan juga pengalaman dari Binani Yasin ya salah seorang penyiar radio ya oke mungkin dari Bu Wita dulu nih sebelum kita closing pesan-pesan apa nih yang mau disampaikan kepada pendengar semua ya pokoknya terus simak terus radio baraya.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan portalnya ya dibaca terus ya Bu ya oke Bu sudah ya ada pesan-pesan mungkin mau disampaikan tentang radio atau tentang portal kami jaya di udara abadi di hati selamat buat baraya.com mantap dan dan Binani ya nih walaupun udah pensiun bagaimana Binani ya melakukan hari-harinya kadang-kala kak sono siaran atau sih Bi? kalau sono pasti ada ya ya tapi kan secara pribadi saya sudah gimana ya tahu diri mungkin ya tahu diri gimana Bi kalau suara kalau sekarang kan seperti di baraya ini kan langsung bisa ketemu kan kalau dulu waktu di radio kan cuman suara saja betul jadi begitu ketemu dengan Binani Yassin banyak yang kaget gitu oh iya Binani Teh nah kan gitu kan karena mungkin suara dengan orangnya gak sama gitu kan ya suaranya bisa didengar mungkin seperti apa kok begitu ketemu pas terlihat terus nini terus nini justru nanti bilang gelisnya ngemahai tak tapi juga saya terima kasih kepada semua pendengar yang juga sempat ya katakanlah nge-fan lah ke saya gitu ya terima kasih juga Alhamdulillah juga saya terima kasih kepada keluarga besar baraya.com yang sudah memberi kesempatan pada saya untuk hari ini bisa sampai di sini bisa mungkin bisa ketemu lagi dengan wajah aslinya saya ya mudah-mudahan gitu ya dan semuanya mudah-mudahan diberi kesehatan diberi kesehatan Amin Ya Rabbal Alamin dan mudah-mudahan membawa barokah ya selama Binani Dulusiara sampai sekarang masih terus berkesan ternyata ya oleh pendengar-pendengarnya ya oke baraya inilah obrolan kita di kesempatan hari ini tentang kisah seorang penyiar dan juga para pendengar setianya ya dan ternyata ini ya Binani Yasin selama ini mungkin banyak orang yang belum lihat wajahnya inilah Binani Yasin geningan gelis ya awet muda gitu padahal umurnya tadi 68 ya Masya Allah hampir 70 ya Binani sebentar lagi tetap sehat Amin 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 Bu Wita terima kasih atas waktunya atas sambutannya di kediamannya yang luar biasa indah ini ya mudah-mudahan sehat selalu dan banyak rezekinya Bu ya Bu Lisda juga nih jauh-jauh karena Bu Lisda rumahnya di Balai Endah ya Bu ya jauh-jauh ya ke sini ke wilayah Cijera untuk bisa bersuah dan kita bisa bikin podcast di kesempatan hari ini mudah-mudahan sehat selalu ya Bu Lisda ya dan terus mendengarkan radio ya Amin dan Binani Yasin hati nun atas waktunya amin sehat selalu dan kapan-kapan ditunggu main ke Baraya kita ngobrol-ngobrol lagi di udara ya Bi ya sehat selalu untuk keluarga Bi ya baik Baraya demikian obrolan kita di kesempatan hari ini mudah-mudahan membawa inspirasi untuk Baraya semua apalagi yang mungkin mau menjadi penyiar tidak menutup kemungkinan karena radio masih hidup sampai hari ini dan bisa menjadi peluang untuk Anda yang ingin bergerak di bidang broadcasting ya saya Endras Medi pamit selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Baraya kita lakukan Baraya kita lakukan Baraya kita lakukan apa berarti Baraya peux